Kisru tubuh Organisasi Kamar Dagang dan Industri atau KADIN tengah masih menjadi sorotan. KADIN terpecah, usai sejumlah pengurus menyelenggarakan Munaslup 2024 yang menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum. Ketua Umum KADIN hasil Munaslup, Anindya Bakri membantah tudingan Arshad Rashid yang menyebut Munaslup ilegal. Munaslup ini adalah inisiatif dari KADIN daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan quorum, jalannya persidangan dan hasilnya sesuai dengan ADRT. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan ADRT, walaupun seperti itu kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi Ketua Umum 2024-2029, tapi selalu terbuka. Karena bukan saja menjadi Ketua Umum untuk yang hadir pada Munaslup itu, baik KADIN daerah maupun asosiasi, dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga. Sementara, Arshad Rashid yang terpilih dalam Munas 2022 menyebut penyelenggaran Munaslup tersebut tidak sah dan meminta pemerintah segera turun tangan. Itu ada proses yang harus dilihat dan semua bagaimana harus ada verifikasi, makanya kami tadi memohon. Memohon sangat sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk turun tangan, untuk ikut serta dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena kami itu adalah bagian daripada penitra selesai pemerintah. Dan di situ juga dalam undang-undang, KADIN itu dikatakan bahwa pemerintah itu bagian pengawasan yang ada di dalam. Itu ada tertulis di dalam undang-undang. Presiden Jokowi-Dodo bilang urusan perpecahan KADIN menjadi urusan internal KADIN. Jokowi menambahkan, jangan melempar bola panas ke Presiden. Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal KADIN. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Tapi Pak, Pak Adin masih bertemu sama Bapak. Pak Adin mau bertemu sama Bapak. Pak Aksentrasi juga ingin bertemu sama Bapak. Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka. Nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah KADIN ini di internal KADIN. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden. Itu aja saya minta. KADIN merupakan mitra strategis pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia. Lalu, benarkah perpecahan kepengurusan KADIN erat kaitannya dengan proses politik mendatang? Tim Liputan Kompas TV